Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Saya sudah mempunyai fungsi offer Dan saya tidak menginginkan seperti ini Dan saya ubah di movie clip-nya Saya klik dua kali Dan di sini saya juga memberikan stop Anda bisa menuju ke window dan action Ketik stop atau saya mau mengklik kanan Copy frame dan klik kanan Paste frame Otomatis saya sudah mempunyai stop juga Saya coba kontrol test movie Sekarang saat saya di offer Dia akan berhenti di situ Dan saya ingin Jika dia berada di Saya ingin saat saya keluar Dia juga akan kembali ke frame 1 Intinya seperti itu Dan saya menuju ke scene 1 Dan di scene 1 Saya memberikan di action lagi Saya tambahkan Windows action Dan di sini Saya memberikan tombol 2 Saya copy Saya paste Dan di sini adalah fungsi 3 Oke mungkin fungsi offer Out Oke fungsi out mungkin Fungsi out dan di sini adalah fungsi out Oke mungkin di sini saya ganti over Biar mudah Fungsi offer Dan di sini juga fungsi offer Oke fungsi out dan Di mouse over saya ganti Dot Mouse Dan Out Fungsi out Oke seperti itu Dan sekarang Di go and play Saya membutuhkan frame ini Saya klik 2 kali dan Saya membutuhkan di Mungkin saya membutuhkan 16 Dan Oke mungkin saya tambahkan di sini Saya tambahkan di sini Di sini kita stop Dan saya stop lagi mungkin di sini saya stop Saya copy frame Lalu di sebelahnya Saya berikan paste frame Dan di sini saya memberikan insert Timeline Oke frame Dan di sini saya memberikan action Window Action Dan di sini saya langsung memberikan Go to And Stop Dan Saya memberikan Satu Oke sekarang jika saya Control Test movie Oke Saya mempunyai semacam ini Dan Saya Kembali ke scene Satu Lalu saya menuju ke action Dan di sini saya berikan Frame Sembilan Di out Saya Ingin Kembali ke Satu Oke Saya menuju control Test movie Dia langsung kembali ke satu Oke seperti itu Dan jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih atraktif lagi Oke saya tutup dulu Dan Saya menuju ke sini Saya sudah mempunyai stop Dan di sini saya Hilangkan frame nya Remove frame Dan Saya drag Ke 10 Dan di sini Saya insert Frame Saya insert frame lagi satu kali Supaya Sama di sini Oke Dan di sini Jika saya mempunyai over Dia akan berada di sini Dan di out nya Saya menuju ke sini Jika Anda perhatikan Di sini ada frame 11 Saya ganti ke frame 11 Saya menuju ke scene 1 Dan Action Klik kanan Action Saya ganti 11 Sekarang Akan Ada perbedaan di animasinya Test movie Over Out Over Out Oke Ada animasi juga di out Oke mungkin saya akan memberikan Perbedaan di Warna Anda bisa menuju ke Tombol 2 Movie clip Lalu di sini Silahkan dirubah Warna Silahkan menuju ke Thin Di properties Lalu Warna Mungkin saya Rubah ke sini Dan Anda akan mempunyai Warna dari kuning ke Orange Dan kembali ke kuning lagi Oke Seperti itu Dan sekarang jika saya menuju ke Control test movie Saya mempunyai Pergantian warna juga Oke Seperti itu Dan Detect Saya juga ingin Memberikan Pergantian warna Saya klik Di Cream 10 Lalu saya klik Type Dan di sini Saya juga memberikan Tin Dan saya mungkin Memberikan Biru Oke Bukan Hijau Jika saya Test movie Oke Saya mempunyai Semacam itu Dan Anda juga Bisa menambahkan Fungsi klik Atau Fungsi yang lain Di Tombol yang berupa Movie klik ini Oke Kita mempunyai Beberapa kesalahan di sini Dan saat Saya berada di sini Dia akan berubah Berubah-ubah terus Anda bisa memperbaikinya Dengan cara Semacam ini Silahkan menuju ke Background Dan di Background Silahkan Klik kanan Dan Oke Saya tidak bisa Meng-copy Oke Saya klik di sini Saya Pergi ke Edit Copy Dan Saya membuat Di atas sendiri Saya membuat Layar baru Dan saya memberikan Edit Paste In Place Oke Saya membuat Semacam ini Oke Maaf Saya mengganti Di sini Oke Saya kunci dulu Biar saya bisa Menseleksi Sini Oke Saya menuju ke Edit Copy lagi Dan Saya menuju Di layer 4 Saya hilangkan dulu Lalu Saya paste Edit Paste In Place Dan di sini Saya menggunakan Alpha Dan di alpha Saya menggunakan 0% Sekarang jika saya Control Test movie Saya akan Mempunyai Oke Saya memberikan Mungkin 2 Control Test movie Oke Saya Rubah Di tag Mungkin Saya Menuju Di tag Saya Rubah Tag Ke Static Tag Oke Anda butuh Static Tag Saya Menuju Ke Scene 1 Lagi Control Test movie Oke Saya sudah Mempunyai Yang Benar Sekarang Walaupun Saya berada Di sini Saya tidak akan Mendapatkan Animasi yang Berulang-ulang Baru Saat saya Out Saya akan Menuju ke Animasi Selanjutnya Dan kembali Ke frame 1 Oke Seperti itu Dan saya rasa Ini lebih keren Jika Anda Memakai tombol Maka Anda Hanya Mendapatkan Animasi Semacam ini Dan Silahkan Digunakan Beberapa Fungsi Tombol ini Untuk Pembuatan Tombol Anda Jika Anda Menginginkan Sesuatu yang Atraktif Silahkan Fungsikan Sebuah Tombol tadi Ke Movie Clip Dan Anda Bisa Merubah Semua Animasi Yang berada Di Komponen-komponen Tombol Movie Clip Anda Intinya Seperti itu Dan Sampai jumpa Di materi Selanjutnya Salam